Wow, ini besinya menempel sangat kuat sekali teman-teman Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi Bagaimana cara menempelkan besi ke besi tanpa harus menggunakan mesin las ya teman-teman Jadi cukup menggunakan cara yang lebih sederhana saja Cara seperti ini nanti bisa teman-teman pergunakan ketika bengkel lasnya tutup Atau memang pas kebetulan rumahnya jauh dari bengkel las teman-teman Jadi disini saya akan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara penempelannya Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita amplas terlebih dahulu pada bagian platnya Dan juga pada bagian mur bautnya ini Oke, seperti ini teman-teman setelah kita ampas pada bagian dua sisinya Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal proses penempelan saja Oke, jadi proses penempelannya seperti ini teman-teman Ini saya jepit supaya tidak jatuh ya Kemudian untuk bahan-bahan selanjutnya yang harus kita siapkan adalah Bahan pertama disini kita siapkan timah teman-teman Ini bahan yang mudah sekali kita dapatkan Kemudian bahan selanjutnya adalah fixal Jadi fixal ini pengganti dari flux supaya timahnya ini lebih mudah menempel ke bagian besinya Atau bisa kita ganti dengan menggunakan flux juga ya teman-teman Caranya seperti ini Kita tambahkan pada bagian sebelah sini terlebih dahulu Oke, setelah kita tambahkan seperti ini teman-teman Untuk penempelannya kita tidak menggunakan solder ya Karena kalau misalkan menggunakan solder Itu nanti panasnya kurang maksimal Teman-teman bisa menggunakan kompor atau menggunakan alat pemanas yang lainnya Saya menggunakan gas tot ya Jadi fungsinya untuk memanaskan pada bagian media besinya Setelah panas nanti tinggal kita tambahkan timah ke bagian yang akan kita sambungkan teman-teman Jadi tidak harus menggunakan alat seperti ini Bisa juga menggunakan kita panggang di atas kompor teman-teman Nah, seperti ini ya Kita panaskan terlebih dahulu Sampai benar-benar panas Setelah dirasa sudah panas Bisa kita tambahkan timah pada bagian samping-sampingnya teman-teman Nah, seperti ini ya Kita tambahkan pada bagian samping-sampingnya Nanti kalau misalkan masih kurang bisa kita tambahkan Kita panaskan lagi maksudnya Ini akan langsung merekat Bisa terlihat ya Ini langsung merekat kuat teman-teman Karena sudah kita tambahkan cairan piksel tadi Fungsinya sebagai pengganti flux Atau kita ganti dengan menggunakan flux pun juga bisa PEMBICARA 1 Oke sekarang kita dinginkan kita masukkan ke bagian air teman-teman Oke ini sudah mendingin ya maksudnya sudah kita lepas kemudian kita dinginkan kita tunggu sebentar sampai besinya benar-benar sampai dingin terlebih dahulu ini akhirnya sampai benar-benar hangat ya sudah besinya sudah mendingin sekarang kita lepas pada bagian penguncinya sangat keras sekali Wow ini eh sama sekali tidak bergerak teman-teman karena ikut menempel Oh ini bisa lepas terlepaskan dulu Oke sekarang kita ambil pada bagian sebelah sini nah ini kurang sedikit rapi nanti supaya lebih rapi lagi bisa kita amplas pada bagian timahnya teman-teman timah yang sudah kita bakar ya dan ini hasilnya sudah menempel sangat kuat sekali kita akan uji coba kita pukul pada bagian murnya terlebih dahulu nanti lepas atau tidak kita bisa lihat kekuatannya teman-teman sebentar kita bereskan terlebih dahulu jadi ini tanpa menggunakan mesin las ya teman-teman kita akan palu pada bagian sebelah sini ini hasilnya benar-benar sangat kuat sekali tidak lepas sama sekali tidak lepas teman-teman bisa terlihat ya jadi ini bisa menjadi alternatif darurat buat kita semuanya ketika ingin menempelkan besi ke besi tanpa harus menggunakan mesin las kita bisa menggunakan bantuan timah dan juga kita bisa menggunakan bantuan kompor tidak harus menggunakan alat seperti ini tadi ya jadi fungsinya hanya untuk memanaskan pada bagian besi ini supaya timahnya ini lebih mudah menempel nah supaya lebih mudah menempel bisa kita tambahkan fixal fungsinya sebagai pengganti flux teman-teman jadi ini menempel dengan sangat kuat sekali ini ada segi positif dan juga negatifnya untuk segi kekurangannya maksudnya negatif atau kekurangannya ini tidak bisa kita pergunakan untuk di proyek yang besar misalkan untuk menyambung besi yang besar atau mengelas kekuatan pada bagian sepeda motor atau untuk konstruksi itu tidak bisa karena ini kurang kuat menurut saya ya teman-teman tapi kalau misalkan untuk pekerjaan ringan seperti ini jauh lebih cukup teman-teman ini sangat kuat sekali ya jadi bisa menjadi alternatif darurat kalau untuk segi apa namanya positifnya ini bisa kita bongkar pasang nah ini sudah terpasang ketika ingin membongkarnya tinggal kita panaskan saja otomatis timah ini nanti akan meleleh dan bautnya ini nanti akan lepas teman-teman jadi ini juga tidak boleh kita taruh di media yang berhubungan dengan panas karena nanti timahnya akan meleleh lagi ini sangat kuat sekali ya tidak lepas jauh lebih kuat daripada lem besi teman-teman sangat mantap-mantap sekali ya ini menempel sangat kuat sekali tinggal kita rapikan saja teman-teman ketika terkena api dalam waktu yang sebentar saya rasa ini aman ya teman-teman yang penting tidak dalam jangka waktu yang lama karena nanti timahnya bisa meleleh kalau hanya terkena panas matahari seharian dua harian tiga harian atau satu minggu pun saya rasa tetap aman teman-teman tidak akan melelehkan pada bagian timahnya ya teman-teman kecuali api secara terus-menerus dia bisa meleleh dan sambungannya ini bisa lepas jadi ini hanya cara darurat yang bisa kita pergunakan ketika misalkan bengkelasnya hanya tutup atau misalkan tempat rumahnya teman-teman jauh dari bengkelas ya teman-teman jadi bisa menjadi alternatif alternatif darurat kalau teman-teman tidak punya mesin las di rumah cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan saya getok tidak bergerak sama sekali Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita uji coba lagi hasilnya benar-benar sangat mantap sekali selamat menikmati